Yusuf yang diperasati 44 tahun ASN Kemenkumham mengaku mencuri motor demi pengobatan orang tua. Yusuf telah lima kali beraksi dan berhasil menipu keluarga sekitar. Diketahui Yusuf merupakan ASN Kemenkumham di Rumah Penyimpanan Benda Sita Negara atau Rubanas Kelas 1 Jakarta Utara. Namun meski sudah memiliki pekerjaan tetap, Yusuf mendekat melakukan pencurian motor. Yusuf mengaku terpaksa melakukan pencurian untuk mengumpulkan uang demi biaya pengobatan orang tuanya. Yusuf mengatakan gaji yang didapatnya tak dapat memenuhi kebutuhan obat orang tuanya. Saat melakukan aksinya, Yusuf memiliki ciri khas memakai sarung. Hal tersebut sempat regam CCTV di Jalan Pendongkelan Raya, Celincin, Jakarta Utara pada 21 Juli lalu. Yusuf kini telah ditetapkan sebagai tersangka pencurian sepeda motor. Kuipan Chom. Ini yang Rasa Pak, Pak. Daerat mana? Sementerian. Diketahan apa? Hukum nambat. Dimana? Unit pesannya. Berbasan, Pak. Bukan saya ngomong lho, dia ngomong. Insya Allah kalau kita melihat orang tuasa kita. Untuk kepentingan keluarga, saya akan dijual. Jadi lima, lima ya? lima kendaraan itu masih disumpulkan. Dengan harapan, ya ini sudah agak modern secara berpikirnya, menurut saya. Kenapa diambilnya yang kunci melekat? Supaya ketika menjual, pasti harganya akan lebih tinggi. Kemudian pengungkapan-pengungkapan yang berdasarkan viral, bukan viral dulu baru ditangkap, tapi berdasarkan viral itulah kita mendapatkan informasi dan tidak menunggu laporan polisi. Dari identifikasi CCTV, dari identifikasi terhadap... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!